Enam kepala OPD di Kabupaten Batanghari melaksanakan uji kompetensi atau job fit. Dalam pelaksanaan job fit ini ada empat OPD yang akan dijadikan dua OPD atau dua OPD dijadikan satu, yaitu BAPEDA dengan Balit Bangda, Dinas Tanaman Pangan, dan Holti Kultura dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Pemerintah Kabupaten Batanghari melaksanakan uji kompetensi atau job fit terhadap enam kepala organisasi perangkat daerah. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Tujuan pelaksanaan job fit ini untuk melihat kesesuaian berdasarkan perda nomor 10 tahun 2022 dan menindaklanjuti perbub nomor 80 tentang penggabungan OPD. Kepala BKPSDM Kabupaten Batanghari Mula Perambe mengatakan, dalam pelaksanaan job fit ini ada empat OPD yang akan dijadikan dua atau dua OPD dijadikan satu, yaitu BAPEDA dengan Balit Bangda, Dinas Tanaman Pangan, dan Holti Kultura dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Selain itu, dua OPD lain yang juga mengikuti job fit, yakni Satpol PP dan Satuan DPRD Batanghari. Rambe menjelaskan untuk dua OPD yang juga mengikuti job fit ini karena sudah satu tahun lebih, di mana berdasarkan surat edaran Bupati dapat melakukan uji kompetensi untuk kompetensi dan kesesuaiannya. Setelah pelaksanaan job fit ini selesai dilaksanakan, nantinya Bupati akan menyerahkan hasil job fit kepada KASN, dan juga pihaknya tinggal menunggu rekomendasi dari KASN dan melakukan pelantikan. Pelaksanaan uji kompetensi terhadap enam kepala OPD yang akan kita lakukan uji kompetensi pada tahun 2023 ini. Sesuai dengan tujuannya, maka ada pertama untuk melihat kesesuaian, karena kita dengan PERDA yang baru, ada PERDA nomor 10 tahun 2022, dan sudah kita tindak lanjuti dengan PERBUK tahun nomor 80 tahun 2022, ada penggabungan OPD. Untuk OPD yang bergabung itu, maka kepala dinasnya atau kepala OPD-nya itu wajib job fit. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!